Bangun ruang dimensi 3, kubus memang sulit. Tapi ada yang lebih sulit daripada bangun ruang kubus, yaitu tentang limas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel Privat Alfais. Nah, spesial di video kali ini kita akan membahas soal yang levelnya sulit, 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 sulit. Hots banget, yaitu bangun ruang 3 dimensi tentang limas. Limas paling banyak dicari, paling banyak orang-orang yang nggak bisa. Semoga dengan aku buatin video ini, teman-teman makin mantep persiapan buat jalur rapot atau untuk memperbesar nilai kalian buat ujian di sekolah. Terutama matematika kelas 12. Oke teman-teman, nggak usah lama-lama biar kalian mantep juga. Aku bakal bacain testimoni juga. Sama aku akan berikan rekomendasi trial dan kelas online juga nanti. Biar teman-teman makin siap nanti untuk keterima PTN tahun 2024. Amin. Kita mulai. Ya, pertama kita baca testimoni dulu. Oke, jadi ini ada siswa dari Alfais ya. Terima kasih Alfais. Telah banyak membantu saya dalam memwujudkan mimpi saya guru yang asik dan seru sangat membantu saya dalam merima materi. Sukses selalu, Alfais. Amin. Semangat ini buat Dom yang siswa kita sekarang. Kalau nggak salah, Dom keterima di Universitas Brewijaya dan ITERA ya. Wah, mantep. Semangat, Dek. Sukses selalu. Oke, kita mulai nomor 1. Oke, kita mulai limas. Limas ini jarak titik ke garis. Di videoku sebelum ya tentang kubus yaitu jarak titik ke garis itu sama konsepnya. Karena ini bukan rumus cepat ya. Melainkan sebuah konsep, sebuah trik ya teman-teman akan terbantu dengan trik tersebut. Yaitu caranya A ke T, B. Berarti jarak titik ke garis tips yang pertama adalah hubungkan titik. Ya, sekali lagi hubungkan titik dengan garis sehingga terbentuk sebuah segitiga. Pertama itu tipsnya. Yang kedua, setelah terbentuk sebuah segitiga, maka jarak yang teman-teman cari adalah jarak itu ukuran paling dekat. Paling dekat yang dia itu pasti tegak lurus. Kecuali ada perintah khususnya. Ya, jarak mana ke mana. Kalau nggak ada, berarti jarak itu ukuran terdekat yang dia tegak lurus. Selesaikan dengan teorema Pitagoras atau luas dalam segitiga. Sekarang pertanyaannya, limas beraturan T, A, B, C, D, panjang rusuk tegak dan rusuk alasnya adalah 6. Ini rusuk tegak, ini rusuk alas 6 sama jarak A ke T, B. Berarti pertanyaannya adalah dari titik A menuju garis T, B. Nah, hubungkan titik dengan garis sehingga terbentuk sebuah segitiga. Kalau kita hubungkan teman-teman berarti jarak A ke T, B, segitiga yang terbentuk adalah segitiga. Sorry. Eh, sorry-sorry teman-teman. Aduh. Dua mana ini ya, aduh. Malah nutras. Oke. Oke. Laki-ser dikit nggak apa-apa lah ya. Maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga A, T, B. Nah, sekarang di segitiga A, T, B ini kita gambar aja di sini teman-teman. Oke, kita gambar segitiga A, T, B kurang lebih seperti ini. Ini A, ini T, ini B. Nah, ini ukurannya sini 6, sini 6, sini 6. Maka dicari dari A ke T, B. Berarti kalau aku tarik ke sini, ini bakal kebagi dua. Ini tiga, ini tiga. Kenapa? Karena sisinya sama atau dia sama sisi segitiganya. Berarti yang kita cari di sini adalah T-nya. Maka T sama dengan akar. Ingat ya, kita goras. 6 kuadrat dikurang. Yang ini, tiga kuadrat pakai cara ini. Karena soal ujian kalian biasanya isa ya. Kecuali ujian akhir sekolah. Biasanya nanti ada yang abisian ya. Oke, ini 36, dikurang 9, sama dengan akar 27, yaitu tiga, akar tiga. Jawabannya yang C. Yel, 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 yel dulu. Karena C itu cinta. Oke, tenang teman-teman. Di Alfais, selain aku ajarin konsepnya biar mantep buat ujian isai, nanti juga buat ujian yang abisian atau pilang ganda, aku juga bakal kasih rumus keren buat kalian. Kak, rumusnya kepriwe, kak, kepriwe, kak, kepriwe. Dilih, mas, sering ketemu nanti bentuk-bentuk segitiga sama sisi. Misalkan ini A, ini A, ini A. Ini misalkan T, atau di sini juga T, sama aja. Karena sama semua tingginya, karena sisinya sama. Nah, ingat-ingat, tinggi pada segitiga sama sisi. Rumusnya adalah A per 2, akar 3. Langsung ini rumus Alfais, cibi-cibi, syalala. Oke, berarti kalau rususnya misalkan kayak soal, kak, ini 6. 6, ini 6, ini 6. Yowes, yang ditanya tingginya, kak, yuk langsung 6 dibagi 2. Langsung 6 bagi 2, akar 3. Tuing, ya, langsung ketemu. Bisa, teman-teman. Yuk, makanya yang menemukan channel ini rekomendasi juga ke teman-teman kalian. Dukung ya channel pendidikan. Walaupun dia pendidikan yang harus nggak boleh kalah sama hiburan. Kita harus dukung channel pendidikan, biar mencerdaskan teman-teman semuanya, membantu teman-teman semuanya. Semoga sukses dan keterima ya di PTN MMPN kalian. Dan tentunya teman-teman juga dapat nilai yang terbaik ya. Makasih yang udah subscribe ya, yang udah share, yang udah komen-komen. Like juga, makasih. Semoga berkah. Kita lanjut. Oke, nomor 2. 5 seberaturan T, A, B, C, D, panjang rusuk tegak dan rusuk alasnya adalah 2. Maka jarak B ke T, A adalah berapa? Oke, ini 2, ini 2, ini 2. B ke T, A, berarti B ke sini. Oke, ini B ke sini. Terus, gitu kan ya. Nah, sekarang kita akan garis dulu segitiganya. Di sini kurang lebih, ini T, ini A, ini B. Maka jaraknya itu pasti ke sini. Karena ini 2 semua ya. Oke. Kakak, aku mau pakai cara yang kayak kakak awal dulu lah, Kak. Karena ini buat yang isai, Kak. Nanti sekolah biar paham. Boleh. Ini yang dicari. Teorema Pintagoras ya. Maka T sama dengan akar 2 kuadrat sisi miring kurang 1 kuadrat. Sama dengan 4 kurang 1 akar 3. Yang B. Kak, aku udah jauh-jauh long nyari video Alvaiz. Dan akhirnya aku ketemu direkomendasi sama temanku. Atau aku nyari sendiri, gitu. Kak, katanya Alvaiz ada cara mudahnya, Kak. Tinggi sama dengan A dibagi 2 akar 3. Tingginya siapa? Tingginya itu 2. Berarti 2 dibagi 2 akar 3. Kak, metode anda langkah-langkah apa? Serepet seruput disederhanakan. Jawabannya yang G. Tuh kan, teman-teman kalau pengen informasi lengkap ya, nanti bisa di ke TikTok Alvaiz juga ada tuh. Jadi kayak konten-konten dasar matematika, yang buat teman-teman yang belum paham matematika dasar, di TikTok Privat Alvaiz juga ada. Lengkap, lengkap, lengkap. Aman juga. Sama satu lagi di Instagram, yaitu Pebriran Faiz sama Privat Alvaiz. Ini menyediakan informasi terkait kelas online, tryout, ataupun konten-konten seputar dunia perkuliahan, PTN, kemudian sekolah juga. Lengkap, teman-teman. Monggo yang mau join di grup belajar, gratis. Daya Maja ke Febriran Faiz ya. Nanti aku kasih linknya. Semangat buat kalian. Yuk, bisa kita laju! Baca testimoni lagi, teman-teman, yuk! Ini dari Istitut Teknologi Sumatera. Malam, Kak. Maaf, mengganggu. Saya Arin Ipa, satu. Dari kelas Alvaiz offline nih. Astungkara, Kak Arin, lolos SNBT, itera jurusan teknik pertambangan. Kak, terima kasih banyak ya buat semua. Tim Privat Alvaiz, terima kasih ilmu, bimbingan, support. Selama ini, sekali lagi, terima kasih banyak ya, Kak. Sama-sama. Sukses siarin. Selamat berjuang. Bahagiakan orang-orang yang kamu saingin. Semangat juga buat teman-teman di rumah. Semoga semangat membahagiakan orang-orang yang kalian saingin ya. Oke, tadi fasilitas Alvaiz udah lengkap. Bahas konsepnya ada, triknya ada, kelas online-nya nanti juga ada. Kelas online kita mulai insya Allah di bulan Oktober ya. Jadi ini udah pada join, teman-teman udah-bener mulai join, biar nggak ketinggalan. Karena ada video rekaman kelasnya lengkap. Jadi bener-bener kayak keren banget. Kelasnya ada musik-musik hebat jiwanya. Ada video rekaman, ada rangkuman materi, ada pembahasan soalnya nanti semua bisa di-download lengkap. Soal-soalnya banyak dan bisa di-download yang hebatnya. Sesuai kisi-kisi. Oke, lengkap ya. Cek aja. Jangan sampai ketinggalan. Nanti kelasnya penuh, teman-teman takut nggak kebagian. Oke, kita lanjut. Nomor tiga levelnya aku tingkatin ya. A ke TC. Ini soalnya sama, tapi lebih sulit ya. A ke TC. Ini TC. Oke. A ke TC kesini berarti teman-teman. Kalau kita perhatikan, ini enam akar dua. Ini enam akar dua. Rusuk alasnya ini enam. Kalau kita perhatikan, berarti A ke C itu juga enam akar dua ini. Nah, ternyata setelah kita lihat segitiga ATC. Oke. Ini enam akar dua. Ini enam akar dua. Karena di bagian sini adalah sisi miring dari A, B, dan BC. Berarti dia enam akar dua juga. Ternyata kalau kita lihat, dia adalah segitiga sama sisi. Kak, berarti kalau segitiga sama sisi, kata kakak tadi ya, kata kak Fais bilang, kalau A ke TC, berarti ini kan tingginya, kak. Berarti tingginya bisa dong, kak. Karena ini sama semuanya, kak. Sama. Kata kucinya sama, segitiga sama sisi. Maka rumusnya seperti kakak ajarkan. A, ini A-nya, enam akar dua, per dua kali akar tiga. Berarti enam bagi dua, sama dengan tiga. Akar dua, kali akar tiga, sama dengan akar enam. Jawabannya yang gokil. Aku yakin teman-teman setelah belajar alimah sini, aku bisa, karena di Alphys itu kemarin ada video pertama tentang titik ke garis, kubusnya ada ya. Kedua-kedua, titik ke garis yang kubus, titik ke titik juga tadi ada ya. Nanti aku buatin titik ke bidang ya. Jadi teman-teman, pantau aja, jangan lupa dukung kita, subscribe-nya, biar nggak ketinggalan nanti kalau ada konten-konten hebat lainnya. Keren, teman-teman. Bisa di sekolah? Harus, bisa. Semangat ya. Kita lanjut. Oke, level nomor empat, jauh lebih sulit. Nah, ini tingkatannya nggak bisa ini. Cuma sekedar pakai A per dua akar tiga, gitu. Ini hot banget. Hati-hati ini model satunya lagi, cuma ada dua model biasanya. Oke, rusuk tegahnya lapan. Kemudian rusuk alasnya empat. Empat berarti ini empat akar dua. Ini lapan. Pertanyaannya A ke TC. Kita gambar dulu A ke TC. Oke, ini A. Ini C, ini T. Berarti ini pertanyaannya. Nah, masalahnya. Apakah dibagi dua? Di sini delapan. Di sini delapan. Tapi di sininya empat akar dua. Nah, ini berarti nggak sama. Di bagian sini nggak sama. Karena ini segitiganya nggak sama kakinya. Di bagian sini mereka nggak sama. Di bagian sini nggak sama. Hati-hati, teman-teman. Hati-hati dengan soal seperti ini. Ini gocek banget. Jadi saran aku, kalau ketemu seperti ini, pertama, teman-teman cari dulu tingginya untuk membandingkan luasnya. Kita cari tingginya. Untuk membandingkan luasnya. Oke, kita cari ini. Sebut aja di sini O. Berarti kita cari dulu TO. TO ya, untuk membandingkan luas segitiga. TO itu sama dengan ini, dua akar dua ya. Karena separohnya. TO sama dengan akar. Lapan kuadrat kurang dua akar. Dua kuadrat. Jadinya lapan kuadrat sama dengan 64 kurang delapan. Jadinya 56 akar gitu ya. Kak, kalau diserenain boleh nggak kak akar lima, enam? Boleh. Ini sama aja. Empat kali empat belas. Jadinya dua akar empat belas. Selesai. Masalahnya, teman-teman. Kalian sekarang tugasnya mencari A menuju P. Misalkan, ini yang kita cari A menuju P. Maka ini bisa dengan satu langkah perbandingan segitiga. Segitiga pertama sama dengan segitiga kedua. Setengah dengan alas yang pertama ini. Alas ya. Tingginya ini. Oke, berarti ini empat akar dua kali tingginya itu. Dua akar empat belas. Sama dengan setengah. Dengan tinggi yang satunya ini. Ini alas, ini tingginya. Oke, berarti ini kita punya disini delapan kali AP. Kita mau mencari AP, teman-teman. Kita mau mencari AP. Bantuin aku yuk kita cari AP-nya. Yuk. Jangan lupa, angka yang serumit ini bisa dengan serepet seruput. Kita sederhanakan. Lapan bagi dua bagi empat. Selesai. Ketemu angkanya AP. Akar empat belas sama dua. Jadinya akar dua puluh delapan. Dan ini selesai. Soal ribet jadi mudah, aku yakin teman-teman bisa. Yuk kuasai limas demi masa depan terbaik. Jawabannya yang B. Semangat, teman-teman. Aku yakin bisa karena limas ini sulit. Tetapi kalau kita paham banget, jadi gampang. Karena buku-buku Alvaiz yang UTBK udah ada. Ini bukunya udah luncur. Tebel banget ya. Jauh ya dari buku yang kemarin. Ini sangat super tebel. Ini sangat super tebel, teman-teman. Dan ini soal-soal asli. Asli, asli, asli. Terbaru 2023. Ini asli banget soalnya. Dan ini soal buku yang kemarin dilengkapi dengan soal terbaru 2023. Jadi soalnya makin tebel, makin lengkap, makin siap buat masuk PTN tahun 2024. Lengkap ya pemesanan ada di kolom deskripsi. Monggo di Instagramku juga nanti ada linknya ya. Lengkap banget teman-teman. Kita lanjut. Nomor lima. Rusuk tegaknya limasnya adalah enam. Ini semakin sulit alasnya adalah empat. A ke TC. Kita kasih kesempatan dulu Pak Editor untuk memberi kesempatan kepada teman-teman buat mengerjain. Monggo. Silahkan teman-teman. Silahkan. Pause videonya boleh. Silahkan aku tungguin. Oke. Bisa yuk, bisa yuk, bisa. Masih menunggu teman-teman yang coba mengerjakan. Yuk pertanyaannya A ke TC sama segitiga nya. Aku gambar dulu deh. Biar aman jiwa. Aku gambar dulu. Ini A, ini T, ini C. Berarti ini kita taruh sini. Rus. Oke. Yang kita cari. Misalkan AP ya. Oke. Monggo teman-teman. Silahkan. Dicoba dulu. Jangan menyerah. Yuk. Sukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani. Wah jangan lani kelepasan. Nanti malah kena kopi ya Kak. Yuk juga lupa ya. Oke. Silahkan teman-teman. Monggo. Yuk bisa yuk. Bisa A ke TC. Kak berarti ini bakal 4 akar 2. Berarti Kakak disini punya O. Disini 4 akar 2. Disini 2 akar 2. Disini ketemunya 6. Disini 6. Kak berarti Kakak bisa nyari letak dari ini AO. Berarti TO sama dengan akar 6 kuadrat. Dikurang 2 akar 2 kuadrat. Oke. Berarti ini. Yuk 6 akar 2. Berarti ini ketemu 36 dikurang 8. Berarti ini ketemunya 36 dikurang 8 sama dengan 28. Sudah akar 28 atau ditulisnya 4 kali 7. Berarti 2 akar 7. Ini angkanya sudah ketemu. Sekarang teman-teman buat mencari siapa namanya AP. Teman-teman gunakan perbandingan luas segitiga. Berarti luas segitiga 1 sama dengan luas segitiga 2. Setengah kali alas. Ini alasnya sekali lagi. Ini alas. Ini tingginya. Jangan sampai ketuker ya teman-teman ya. Berarti 4 akar 2 dengan tingginya tadi 2 akar 7. Sama dengan di bagian berikutnya alasnya yang ini. Jangan sampai ketuker teman-teman. Waduh. Oke ini alasnya. Terus ini tingginya. Nah oke. Berarti kita ketemu setengah. Kali 6 kali AP. Dah. Kalau udah sampai tahap ini selalu metode andalannya kita. Serepet seruput. Serepet seruput. Udah ketemu. Ini 4. Ini 4. Ini sisa 3 ya. Sisa 3. Oke 4 kali. Ini akar 2 akar 7. Berarti 4 akar 14. Oke. Sama dengan 3 AP. Maka AP sama dengan 4 per 3 akar 14. Jadi intinya model-modelnya sama. Nanti kalau titik kebangun bidang. Titik ke bidang itu juga sama. Nanti aku buatin videonya spesial buat teman-teman ya. Pokoknya pantau terus Alvaiz nih. Jangan lupa dukung channel pendidikan ini. Dengan cara subscribe-nya. Like-nya. Share-nya. Semoga dukungan teman-teman. Buat channel Alvaiz ini. Makin berkembang. Makin sukses. Membantu teman-teman seluruh Indonesia. Jawabannya. Yang. Seru banget. Bangun ruang. Memang. Mantap teman-teman. Oke. Semangat. Instagram udah ya. Kelas online Alvaiz. Sama turnout-nya ya. Traout UTBK. Yang mirip banget dengan tes asli. Sesuai sama pengalaman para peserta. Ada testimoninya juga banyak. Itu ada di website privatalvaiz.id. Super lengkap banget. Kita lanjut. Oke. Kita baca testimoni sekali lagi. Tambahan ini ya. Oke. Ini Arin juga. Arin lulus. SNBT. Itera. Teknik pertambangan. Terima kasih buat tim Pirot Alvaiz. Kelas bimbingan. Ilmu supportnya. Serta materi-materi yang diberikan. Sangat membantu. Dan para pengajar disini tentunya asik. Sehingga materi mudah dipahami. Sekali lagi. Makasih ya Kak buat bimbingannya. Nah. Testimoni kita banyak. Ada ribuan. Nanti kita bakal bacain ya. Tapi mungkin tadi ada yang dobel juga ya. Sekali lagi. Ini adalah pengalaman para peserta. Aku pengen teman-teman semua yang belajar disini. Semangat. Perjuangkan. Perjuangkan masa depan kalian. Kita lanjut. Nomor 6. Pokoknya di Alvaiz. Kalau kalian nemu channel ini. Ini spesial banget guys. Kalian. Aku ajarin ini lengkap banget ya. Limasnya. Harusnya kuat banget pemahamannya. Yuk. TA nya kita punya 13. Berarti ini 13. AB, BC. 5 akar 2. Ini 5 akar 2. Berarti kalau ini AC nya. AC nya berarti kan rumusnya. AC itu sama dengan ya. Rusuk tadi A akar 2. Yang bagian rusuk ini ya. Ini A nya ya. Misalkan A nya yang ini. Berarti ini jadinya. 5 akar 2. Ketemu akar 2. Oke. Akar 2 jadinya. 5 kali 2. Jadinya 10. Nah jadi nilai AC 10. Maka teman-teman suruh mencari sebuah segitiga. Ini T. Ini A. Ini C. Ini 10. Ini 13. Ini 13. Teman-teman mencari. Sini. Ini pasti gak. Bukan sama ya. Karena ininya beda. 10 sama 13. Sekarang teman-teman coba cari. Nilainya berapa. Boleh komen di kolom komentar. Post videonya gak apa-apa deh. Aku tungguin. Manggo. Silahkan. Buku-bukunya udah lengkap banget. Sambil menunggu kalian ngerjain. Oke. Jun di grup Telegram. Boleh teman-teman. Jangan sampai ketinggalan ya. Kelas online-nya takutnya nanti penuh. Karena kelas online kita super lengkap banget. Dan terjangkau sekali tentunya. Wow. Terjangkau sekali teman-teman. Monggo. Kita tungguin. Oke. Kita akan coba kerjain bareng-bareng. Berarti ini kita cari dulu ya. Ini sebut aja TO. Ini P. Berarti TO sama dengan akar. Yang ini 5. 13 kurang 5 kuadrat-kuadrat. Ini triple kita goras. 169 kurangi 25. Sama dengan 144. 12. Berarti sini ketemunya 12. Kalau udah ketemu. Langsung eksekusi. Menggunakan luas segitiga 1. Sama dengan luas segitiga 2. Langsung. Setengah kali 10 kali. A-T-O ketemunya 12. Yang ini berarti setengah. Ini alasnya. Yang ini tingginya. Pertanyaannya berarti 13 kali AP. Sudah. Monggo. Langsung gaspol. Tes. Tes. Ilang. Oke lagi. Ada ketemu Kak ini Kak. Berarti AP sama dengan 10 kali 12. 120 per 13. Kak. Mantep banget. Penjelasannya keren. Teman-teman paham. Semoga nilainya bagus semuanya. Jawabannya yang C. Ini udah 6 soal. Udah testimoni. Udah penjelasan materi. Harusnya teman-teman besok balik lagi ke sini. Komen-komen di kolom komentar yang banyak ya. Tinggalin jejak ya. Biar aku tahu teman-teman ini. Di bagian deskripsi video juga lengkap. Dicek dulu ya. Siapa tahu dengan informasi yang aku berikan. Membantu kalian makin bagus. Makin hebat ya teman-teman ya. Kita lanjut. Pak Editor. Oke. Soal nomor 7. Supaya benar-benar mengukur kemampuan kalian. Buktikan. Buktikan kepadaku. Kalian bisa ngerjain soal-soal ini. Kalian udah nulis caranya di kolom komentar. AB-nya ketemu 4. Ini 4. Ini 6. Ini 6. Yang ditanya C ke T. C ke T. Sama caranya. Buktikan para juara semuanya. Terima kasih yang udah subscribe, udah like, udah share, udah chat aku juga, DM di Instagram juga. Nanti bakal gabung kelas online bareng sama aku belajarnya. Aku tunggu di kelas teman-teman. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sukses semuanya. Bersama Privat Alvaiz kita belajar, belajar bersamaku.